Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bertemu bersama saya Husna dari DKIT Nurul Islam Getasan Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat Dalam lindungan Allah SWT Alhamdulillah sehat Husna sehat Alhamdulillah Pada perbincangan kali ini kita akan membicarakan mengenai sebuah tema yang sangat kontemporer Yang sedang in sekali di beberapa bulan terakhir ini Yang sudah mungkin sangat sering kita dengar karena diperbincangkan di berbagai tempat Yaitu mengenai COVID-19 Cukup mengerikan sedikit ya Benazul Membuat kita waspada Tentu saja kita akan membicarakan mengenai COVID-19 ini terkait dengan dunia pendidikan anak usia dini Nah untuk bisa lebih dalam mengupas tema tersebut Bersama kita telah hadir seorang narasumber yaitu Ibu Nuzul Wahyuni Tentu saja yang masih aktif mengajar di TKI TN Nurul Islam Tentu saja dengan segudang prestasi dan pengalamannya Beliau adalah seorang ibu dari tiga orang putra dan putri Baik Ibu Nuzul langsung saja nih silahkan menyapa memperkenalkan diri dan langsung memberikan sedikit ulasan bagaimana pandangan Ibu Nuzul terhadap COVID-19 ini Baik terima kasih Ibu Husna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah senang rasanya bisa bergabung dalam bincang-bincang kali ini Dan berkaitan dengan COVID-19 Kita sudah sangat sering mendengar begitu ya Dan kita ketahui bersama bahwa ini adalah wabah yang dialami oleh seluruh dunia Seluruh negara mengalami begitu ya Namun sebagai seorang muslim maka kita tentu harus menyikapi layaknya seorang muslim Begitu ya bahwa ini adalah rencana Allah Ini adalah bagian dari takdir Allah yang harus kita jalani Yang harus kita terima dengan ikhlas Tetap berpikir positif begitu dan yakin pasti ada hikmah dibalik semua ini Oke berarti kita tetap harus semangat selalu ya Ibu Nuzul ya Terutama mendampingi anak-anak dalam belajar Baik nih Ibu Nuzul nih Sebagai seorang pendidik taman kanak-kanak Sejauh apa sih Ibu Nuzul merasakan dampak dari COVID ini Seberapa merepotkannya gitu untuk seorang guru TK Masya Allah ya memang dampak dari COVID-19 ini sangat luar biasa dirasakan oleh semua pihak Tidak terkecuali kita para guru TK begitu ya Tentu dampak besar bagi kami sebagai seorang guru TK adalah Bagaimana kurikulum yang sudah kami siapkan yang sudah kami susun sedemikian rupa di awal tahun itu Tentu terhambat begitu ya dalam pelaksanaannya karena kondisi saat ini Dimana memang anak-anak harus belajar di rumah Tidak ketemu dengan kami para gurunya Sedangkan Kurikulum itu adalah nyawa dari perjalanan pembelajaran tersebut Begitu ya sehingga Pun juga kita sebagai guru harus memantau perkembangan anak-anak sejauh apa Begitu dan itu repot sekali ya karena anak-anaknya enggak enggak ada tuh di depan Iya anak-anak belajar di rumah bersama orang tuanya Oke artinya bahkan seorang guru TK sekalipun cukup dibikin repot gara-gara si COVID ini Iya betul Berkaitan dengan itu tadi Bu Nunzul Kemudian apa yang dilakukan oleh lembaga TKIT Nurul Islam untuk mengatasi kerepotan tadi ya Ketika harus banting setir ganti kurikulum Nah ketika harus cari cara mengamati perkembangan itu gimana tuh langkah yang diambil oleh lembaga Iya jadi kemudian kami bersama-sama gitu ya Mencoba meramu begitu bagaimana agar proses pembelajaran itu tetap bisa berjalan Tetap bisa berlangsung begitu dengan kami melakukan sosialisasi begitu ya Pembelajaran kepada orang tua yang kami sebut sebagai sosis di piri Wow sosis di piri Iya Menggirkan ya Enak begitu ya Karena memang sebuah ramuan itu memang harus sesuatu yang menggirkan ya Bu Nunzul Betul biar lahap gitu ya Oke saya siap-siap lahap gitu ya Biar lebih saya lebih terngiler-ngiler lagi nih Apa sih sosis di piring itu? Jadi ini adalah salah satu apa ya cara kami begitu untuk memberi solusi Baik kepada kami pihak guru untuk mendapatkan perkembangan anak yang lebih maksimal Pun juga untuk membantu orang tua dalam mendampingi belajar anak-anaknya di rumah Jadi kami mensosialisasikan begitu ya Menyampaikan kepada orang tua apa saja dan bagaimana cara mendampingi anak-anak belajar di rumah Dan itu kami mengundang orang tua ke sekolah begitu Tapi tetap dengan kami memperhatikan protokol kesehatan begitu ya Jadi itu sosialisasi pembelajaran daring begitu ya Nah apakah perlu sih orang tua sampai harus diundang ke sekolah Kemudian dijelaskan pembelajarannya sampai seperti tadi Bu Nunzul katakan Dicontohkan macam-macam itu apa? Perlu banget gitu Bu Nunzul Sangat perlu ya karena bagaimanapun orang tua harus tahu Perkembangan apa saja yang ingin dicapai oleh anak-anak Begitu ya dalam kegiatan pembelajaran Jadi kalau di sekolah anak usia dini Begitu ya di pendidikan anak usia dini Ada enam aspek perkembangan yang harus diamati begitu Enam aspek itu yang pertama adalah nilai agama dan moral Kemudian ada aspek fisik motoriknya Kemudian ada aspek kognitif Ada aspek bahasa Ada aspek sosial emosional Dan yang keenam ada aspek seni Dan kesemuanya harus ini ya Harus terstimulasi begitu Dan orang tua harus tahu gitu kan Jadi untuk sebuah kegiatan yang sangat sederhana Karena kan kalau anak T kan gak mungkin suruh ngerjak kemoro kapit ya Bu ya Itu sulit sih begitu Tapi kan tidak tepat untuk anak-anak Jadi kalau kemudian katanya guru TK mau tepuk-tepuk Begitu ya Mau nyanyi-nyanyi Begitu Ya karena semua itu ada Hal yang akan dicapai dari kegiatan tersebut Begitu ya Jadi memang untuk anak TK kalau Dilihat dari segi kegiatannya Ya sangat sederhana gitu ya Suruh bantuin nyapu ibunya Kayak gitu ya Bu ya Suruh bantu cuci piring mungkin Meskipun juga tentu belum semua tuntas Kemudian masih harus dibaleni sama orang tuanya Oke artinya Kita memberikan gambaran begitu ya Mengenai apa sih Tugas-tugas perkembangan anak usia dini Begitu kepada orang tua melalui kegiatan sosialisasi ini Seperti itu ya Bu Nusul Nah sejauh ini Bu Nusul Kondisi orang tua sendiri seperti apa sih Menyambut pembelajaran dari ini Secara kan kita tahu ya Latar belakang orang tua bermacam-macam Dan ada mungkin orang tua dari siswa kita Yang juga sama-sama pendidik TK Tapi kan kebanyakan tidak ya Kondisi mereka ketika mereka harus menjadi seorang guru dadakan Dadakan iya Gimana tuh Bu Nusul? Kesiapannya seperti apa? Iya tentu banyak orang tua Yang kemudian terkaget-kaget Begitu ya Oh harus bagaimana ini mensikapi ABCD dan lain sebagainya Itulah sebabnya yang kemudian menjadikan Alasan bagi kami untuk mengundang tadi ya Sosis di piring tadi begitu ya Bahwa kami harus mensosialisasikan kepada orang tua Agar beliau di rumah siap begitu ya Mendampingi anak-anaknya Mendampingi putra-putrinya belajar Tidak dengan emosi Tidak dengan uring-uringan Tapi dengan tetap tenang Sabar dan tentu lebih gembira Karena siap gitu kan Karena siap Betul-betul Ya karena kan tingkat pemahaman yang sedikit itu Mempengaruhi kesabaran ya Bu Nusul Karena Bu Husna boleh menyelesa sebentar Karena bisa jadi Kalau kita lihat di banyak sosial media itu Kenapa banyak orang tua yang Harus naik nadanya beberapa oktav Begitu ya dalam mendampingi anak-anaknya Bisa jadi bukan karena orang tuanya Tidak bisa tapi bisa jadi karena tingkat Pemahaman dalam proses mengajarkannya itu seperti apa gitu kan Jadi ya caranya lebih kepada caranya gitu ya Jadi agar tidak Tidak naik gitu Naik satu oktav Suaranya begitu Beroktav-oktav 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 Begitu Itu tentu butuh Keterampilan Begitu ya Butuh ilmu Begitu agar bisa mendampingi dengan Sebaik-baiknya Oke seperti itu Nah itu tadi Apa namanya Kondisi orang tua Yang kita hadapi Tentu orang tua Pasti menyampaikan dong Persoalan-persoalannya Ketika harus mendampingi pendidikan Apa Belajaran anak-anak Nah itu Paling banyak muncul Keluhannya seperti apa Beno Su Kebanyakan keluhannya Tentang ini ya Kemampuan dalam memahami Dunia pendidikan anak-anak Lebih kesana Begitu Jadi ketika Ada tugas dari sekolah Misalnya gitu ya Misalnya suruh Apa Puzzle Begitu ya Mengerjakan puzzle Begitu ya Puzzle itu yang Seperti apa bu Harus bagaimana bu Apanya bu Diapakan bu Itu yang kemudian Menjadi banyak pertanyaan Dari wali murid Begitu ya Sehingga Sosialisasi PJJ Begitu Ketika kami mengundang Orang tua tadi ke sekolah Maka disanalah Kesempatan Kami menyampaikan Membahas Gitu ya Membahas secara detail Begitu bahwa Kegiatan Pembelajaran ABCD Itu Caranya Metode ya Metodenya Mengajarkan Seperti apa Sarananya Apa saja Kemudian Cara menyampaikan Cara mengajari Putera-puternya Seperti apa Itu kami sampaikan Ketika di Pertemuan di sekolah itu Sampai sedetit itu Sehingga orang tua Punya gambaran utuh Untuk mendampingi Anak-anak belajar di rumah Sehingga sudah tidak ada lagi Itu orang tua yang Kesusahan Kesulitan Atau bahkan terbebani Dengan pembelajaran Yang dilakukan di rumah Pun catatannya adalah Kami Di TKI TNurul Islam Juga Menggarisbawahi Agar Pilihan Kegiatan Belajar di rumah itu Kami pilihkan yang Mudah Yang simpel Dan yang Bisa dilakukan Secara fun Di rumah Oleh anak dan orang tua Tentu saja Mengedepankan Kebersamaan Anak dengan orang tua Jadi bukan tugas Yang bisa disuruh Anak mengerjakan Sendiri Kemudian orang tuanya Sibuk Dan juga Mungkin mengembangkan Life skill Terobosan yang Sangat luar biasa Kemudian Ibu Nuzul Ada gak Misalnya Orang tua Yang mengeluhkan Disamping hal-hal tadi Mengeluhkan Mengenai Bayar sekolah Padahal anaknya Gak masuk sekolah Gimana tuh Alhamdulillah Gak ada ya Kalau di TKI T Alhamdulillah gak ada Begitu Karena Saya lihat Pembayaran SPP Lancar-lancar saja Begitu ya Sehingga Oh alhamdulillah Alhamdulillah Begitu ya Jadi Tapi di beberapa Sosial media Memang saya Saksikan yang Seperti itu ya Ada yang curhat Begitu Kemudian Di komen Ditimpali Banyak orang Yang pro Yang kontra Begitu Ya Namanya Keadaan apapun Begitu ya Pasti Ada yang pro Ada yang Kontra Begitu Namun Perlu kita Fahami Bersama Begitu ya Meskipun Anak-anak itu Belajar di rumah Begitu Perlu diketahui Bahwa Belajarnya Anak-anak di rumah Itu juga Butuh panduan Begitu ya Dari guru Dari sekolah Begitu Artinya bahwa Kami Tidak Berdiam diri Begitu ya Kemudian Membiarkan Anak-anak Yang penting Belajar di rumah Saja Begitu Tidak Kami juga Menyiapkan Begitu Bahwa Oh Anak-anak Belajar ini Di rumah Hari ini Besok Belajar ini Besoknya Belajar apa Begitu Kami menyiapkan Itu Begitu Artinya Bahwa kami Tetap Bekerja Begitu ya Kita tetap Berkarya Begitu Meskipun Tidak Bertatap Muka Dalam Proses Pembelajaran Kepada Anak-anak Semuanya Oh Ibaratnya Sebuah Makanan Mungkin Guru Di sekolah Itu Menyiapkan Bahan Bagunya Kemudian Mengolah Dan Menghidangkannya Adalah Bekerja sama Dengan Orang tua Seperti itu Sejauh yang Sudah Berjalan ini Bunuzul Efektifitasnya Bagaimana Alhamdulillah Cukup Efektif Jadi Ketika Tadi Ketika Di sekolah Orang tuanya Kami beri Gembaran Sedemikian Rupa Kemudian Pulang Sudah Dengan Gambaran Utuh Bagaimana Harus Mendampingi Anak-anak Sehingga Hari-hari Berjalan itu Orang tua Sudah Lebih Sistematis Begitu Dalam Mendampingi Anak-anak Dan Sangat Terbantu Sangat Efektif Begitu Jadi Segala Macam Keluhan Tadi Berkurang Ya Berkurang Sangat Membantu Baik Cuman Namanya Sebuah Apa Karya Manusia Pasti Disana Sini Tetap Ada Kekurangannya Kami Terus Berproses Mencari Meramu Yang Terbaik Untuk Anak-anak Begitu Masya Allah Itu Saya Rasa Dengan Latar Belakang Itu Tadi Kemudian Pelaksanaan Yang Sedemikian Detail Dan Terkontrol Tentu Saja Ya Itu Sebuah Terobosan Yang Patut Diacungi Jempol Nanti Harapannya Hal itu Bisa Dilaksanakan Juga Di Lembaga Lembaga Yang Lain Tentu Saja Dengan Penyekurnaan Disana Sini Insya Allah Apa Namanya Menjadi Kebaikan Untuk Semua Terakhir Sebelum Teman Guru Seluruh Indonesia Mari Terus Kita Berkarya Begitu Ya Mencari Meramu Kurikulum Terbaik Untuk Anak Anak Kita Belajar Di Rumah Tentu Dengan Kegiatan Yang Tetap Ringan Untuk Anak Ringan Untuk Orang Tua Dan Menyenangkan Untuk Semuanya Begitu Ya Dan Satu Lagi Saya Berpesan Kepada Seluruh Wali Murid Orang Tua Termasuk Kita Begitu Ya Tetap Bersabar Tetap Menjaga Semangat Untuk Bisa Mendampingi Anak Anak Belajar Di Rumah Dengan Baik Begitu Karena Hakikatnya Al-umum Madrasatul Ulam Begitu Ya Bahwa Ibu Adalah Guru Pertama Bagi Anak Anak Sehingga Ini Kesempatan Yang Baik Untuk Memujudkan Hadis Rasulullah Itu Begitu Menjadi Guru Bagi Anak Anak Kita Terima Kasih Bunusul Atas Waktunya Yang Sangat Bermanfaat Ini Banyak Yang Bisa Kita Petik Yang Bisa Kita Ambil Dari Percakapan Kita Kali Ini Bisa Kita Simpulkan Bahwa Sosialisasi Pembelajaran Jarak Jauh Yang Dilakukan Oleh TKI TNI Islam Ini Yang Terhidang Di Sosis Di Piring Ini Sangat Baik Untuk Tetap Dilanjutkan Terus Diperbaiki Dan Kita Menyadiri Bahwa Salah satu Bentuk Tanggung jawab Orang tua Terhadap Anaknya Adalah Menjadi Orang tua Yang Terus Belajar Terus Menuntut Ilmu Demikian Yang Bisa Kami Obrolkan Bada Kesempatan Kali Ini Kami Harapkan Kita Masih Bertemu Lagi Pada Perbincangan Yang Selanjutnya Yang Bermanfaat Mohon Maaf Apabila Ada Kekurangan Dan Kehilafan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh